ya Halo semua nama saya Iksan dari petani code jadi di video kali ini kita bakalan belajar tentang binary search ya jadi buat temen-temen yang nggak tahu apa sih binary search itu kayaknya searching biasa nah binary search ini adalah memang metode untuk searching tapi ada yang yang beda ya abis itu hari nanya juga ah kayaknya enakan pakai sequential search deh gampang algoritmanya nah ini jadi kalian nanti bakalan ada yang namanya kompetisi programming ya misalkan kalian ikut kompetisi programming kompetisi programming itu biasanya dia pengennya nggak makan proses yang terlalu lama kita sedikit throwback ke sequential search sequential search sekali kita menjalankan program sekali kita panggil ya dia satu yang dijalanin if yang dicek satu jadi dia satu kali proses untuk satu angka kalian pikir nggak kalau ada satu juta data komputer itu butuh memori yang besar misalkan kalian memori pas-pasan lah ada satu juta data berarti bakal ada satu juta proses di dalam ini dan itu sangat efektif kita sebagai programmer harus menjalankan hal yang lebih efektif jadi di video kali ini gua bakal ngajarin tentang binary search jadi binary search ini tentunya yang kita butuhin array ini terserah ini gua pengennya sih arraynya gua acak supaya kita manggil dari Sporting ya kita haady belatnya seperti biasa INT Angka ya sama dengan intarnya kita udah udah punya pencet動画 udah kira-kira begini hari kita nah disini kita membutuhkan sorting dulu tentunya ya kita harus kita sorting dulu angkanya ya jadi angkanya kita sorting dengan menggunakan bubble sorting yang kemarin ya gua bakalan copy pasta aja nah ini enaknya gua kalau gua buat pakai fungsi jadi gua enggak perlu ke main dan perhatiin lagi ke logo ini gue tinggal copy aja ininya Hai izi-izi banget kalau lu ngerti yang namanya fungsi prosedur ya enak lebih enak nah ini babel shortnya sesuai yang kita pelajariin kemarin babel shortnya ini lalu kita panggil babel shortnya Hai babel short angka ya lalu kita print angkanya gua ngopi-ngopi aja ini nah ini kita print angkanya dan kita lihat ya ini angkanya sebelum ini angkanya sesudah di sorting jadi ketika di sorting ini langkanya ya mana ya mana ayo 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 prosesnya kok lama ya Nah ini dia angkanya ya jadi ini angkanya yang udah di sorting udah diurutkan karena binary set punya syarat inget syarat binary set adalah angka sudah terurut ya di binary search ini itu membelah ya misalkan ada data yang ini nih data ini diurutkan kita misalkan mau nyari angka 2 ya jadi nanti bakalan dibelah di tengahnya dia bakal dibelah di tengahnya nanti di tengah sini dia bro apa di belah pasti di belah nanti angka 2 ini yang kita cari lebih besar atau lebih kecil sih dari angka yang ada di tengah gitu jadi lebih besar apa lebih kecil nanti dia bakal misalkan lebih kecil yang lebih besar ini ini bakal dibuang semua kira-kira gitu logikanya ya kita sekarang coba bikin aja dulu static int karena bakalan gua bangun return yang bakal gue return adalah indeks dari angka tersebut jadi binary search ya yang yang kita butuhkan disini adalah tentunya arraynya angka yang kita cari eh cari batasan-batasan batasan bawah dengan atas batasan bawah itu berarti eh indeks raynya itu ya jadi inti koma intj gue bakalan jelasin nanti ya jadi kita buat int tengahnya dulu int tengah ya kira-kira gini while ketika proses ada di antara i sama dengan j tengah sama dengan i plus i plus j bagi dua jadi untuk mencari angka tengahnya ya udah abis itu if nah disini poin pencariannya cari sama dengan angka angka yang ketengah jadi kalau cari sama dengan angka yang tengah dia langsung return tengahnya kenapa yang di return tengah bukan angka tengah ya karena ya gua pengen ngembalikan indeks sekali lagi apa dia angka yang keberapanya gitu jadi udah kalau misalkan nggak ketemu else if angka sorry cari kurang dari ya cari angka cari yang lebih kecil dari angka yang ke tengah ya cari bakal kurang dari angka yang ke tengah nah yang kita atur sini adalah j nya jadi ujung-ujung si indeks tengah tadi eh yang paling besarnya misalkan nih yang paling besarnya waktu dibelah angka dua nggak ada dari yang paling besar disini itu bakalan di kurangin dikurangin satu jadi yang ini bakalan dibuang karena ya angka-angka angka yang ini misalkan yang ini yang dijadiin target untuk eh angka tengahnya tapi ternyata bukan ini angkanya kiri-kiri gitu ya penjelasannya bukan ini angkanya jadi yang ini udah di di cek dong di sini nah ketika dia udah dicek dia bakalan dibuang bersama dengan angka-angka yang di sini karena angka kita ada di daerah sini yaitu angka dua ya J sama dengan tengah min satu terus kita else ya kita else jadinya di else nya I sama dengan tengah plus satu sebenarnya itu artinya dia kalau misalkan dia lebih besar ya misalkan cari lebih besar daripada angka tengah gitu kira-kira gitu dan ketika ini misalkan semuanya gagal kita bakalan return min satu nah untuk pemanggilan fungsinya ya kita coba tampung int hasil pertama kita angka kita cari dulu int cari sama dengan angka dua seperti yang kita cari tadi terus kita int hasil sama dengan kita tampung si binary nya by binary search nah parameter yang dibutuhin tadi apa aja angka rei cari batas bawah dan batas atas sorry ah kenapa ini search jadi angka-angka yang dicari batas bawahnya berapa tentunya array mulai dari nol dan array selesai di angka dot length min satu jadi eh ini apa ya ada yang error namanya obnya kecil java itu case-sensitive ya guys jadi perbedaan umur besar kecil tuh bisa di ini ya jadi benar-benar case-sensitive hasil lebih dari sama dengan nol dia bakalan angka ketemu indeks ini hasil else angka tidak ada ya uff ini ya momen-momen menegangkan ya program kita berhasil atau enggak ya sesuai dengan logika kita kita atau enggak kita coba start angka ketemu di indeks ke-1 ya maksudnya indeks ke-1 setelah di sorting ya jadi setelah disorting dia bakalan eh setelah disorting aduh sorry setelah disorting dia bakalan ini dia kan ada di next ke-1 nih ya mungkin segitu aja dari saya ya ini udah mau 10 menit eee thank you banget yang udah nonton video petani code dan jangan lupa subscribe kita dan jangan lupa share juga ilmu dari kita eee karena juga eee kita mau belajar thanks buat mas muardian eee dan petani code eee eee saya amatiksan dari petani code dan see you in our next video guys bye bye